selamat malam berjumpa lagi bersama saya mohon maaf untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini karena sekali lagi ini akan saya upload di konten youtube saya bagaimana saya membantu sampean mbak gini loh mas saya kan tadinya kerja 6 tahun setengah terus saya kan di finishkan majikan saya kan pindah negara terus visa saya itu belum turun tapi saya sudah masuk di majikan baru tapi udah mau 1 bulan visa belum turun tapi keadaan itu kayaknya kayak petah kayak enggak kayak enggak gitu kalau baiknya itu saya cancel kalau saya nunggu bisa turun terus saya break ya mas boleh di cancel ya kalau menurut saya itu ya boleh di cancel gitu tapi cancelnya sebenarnya kalau ke agent ya ngamuk agentnya kan enggak karena ini kan belum bisa turun karena dia putus enggak salah karena kan dia di pekerja kan belum bisa turun halo 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 sebentar 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 mbak gini halo 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 Kalau cancel, sebentar, sebentar, satu-satu yang ngomong ya, saya ngomong dulu. Jadi, kalau semen merasa nggak enak, nggak nyaman, ya sudah, di-cancel saja. Dan kayak gitu. Jadi, kan kita nggak ngerti apakah majikan sudah membayar agent atau belum. Tapi kalau majikan sudah membayar agent dan kemudian di-cancel, berarti agent harus nyari ganti sampean. Bisa dibahami nggak? Nah, tapi sekali lagi, sekali lagi, Sampean belum turun visa itu masih punya hak untuk cancel. Cuman ya, pastinya akan ngamuk-ngamuk itu si siapa? Agent. Sampean ya harus siap. Dan mending ngomong cancelnya langsung sama majikan saja. Dan sampean harus siap-siap ya. Ini nanti kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Ya kan, majikan nggak gaji lah atau apa semua. Dan sampean nggak bisa lapor. Jadi ini persoalan di mana bahwa bisa belum turun, sampean sudah bekerja. Itu konsekuensinya di situ. Oke, sampean sekarang mau ngomong apa? Iya, sebenarnya majikan tuh suka sama saya. Cuman saya tuh kurang tidur loh, mas. Kadang kan jaga malam gitu. Kakeknya tuh rewel gitu. Jadinya tuh sebenarnya tuh kayak, kayak ada, ya kayak betah, kayak nggak betah, pengen tak jalani. Tapi katanya kayak ada beban di pikiran gitu loh. Oke, sebentar. Jadi, jadi, kalau masalahnya adalah kakeknya dan majikannya baik, Sebenarnya sampean tinggal ngomong saja. Kalau perlu nggak usah di cancel. Karena sekali lagi ketika jaga orang tua, itu tidurnya pasti jelas kurang, mbak. Makanya begitu kakeknya tidur, sampean juga harus tidur harusnya. Ini ada yang, aku ada yang nyiasatin. Jadi, matanya dia melek, kan kita jadi ikut melek. Tapi matanya dia tidur, kita jadi harus tidur. Supaya kita juga bisa tidur gitu loh. Jadi, itu yang harus dikomunikasikan sama anaknya. Sama majikan sampean yang mau tanda tangan gitu loh. Bener nggak? Iya sih. Nanti, ketika sampean sudah deket sama kakeknya, sampean bisa setting itu kakeknya. Kamu kalau mau tidur jam sekian, bareng aku juga tidur. Nanti kalau kamu makan begini, pelan-pelan sampean ngomong. Jadi, yang ngatur ritmenya, harus sampean belajar ngatur ritmenya dia. Lama-lama, lama-lama, dan itu terjadi. Tapi ya, kembali lagi ya, gini. Yang jalanin kan sampean, kita nggak bisa memaksa. Yang jelas, kita cuma bisa memberikan, melihat dari sisi yang dari luar. Kalau menurut sampean, bisa sampean negokan dan ngomong baik-baik sama majikan yang notabene-nya anaknya, atau bukan dia sendiri yang tanda tangan kan, anaknya kan. Itu jauh lebih baik. Oh, istri. Istrinya kan udah tua juga, udah 76, terus yang kakeknya kan udah 85-an gitu. Masih sehat tapi istrinya? Ya, lumayan gitu. Cuman emang kadang-kadang tuh, karena orang segitu kan hudian ya, mas. Kadang-kadang suka ngamuk gitu. Kadang kalau mas ngamuk itu tuh, enggak petah gitu. Iya. Ya, sampean kan tau sendiri tuh mbak Wong Tua kayak gimana sih. Makanya kan kalau ada orang-orang bilang aku mau jaga satu tok bubulnya ya, bubulnya kayak nenek sihirnya ya. Padahal rasanya kan kayak gitu. Mending jaga karuan. Kesel anak-anak rame. Tapi bisa diatur. Semuanya kan mengandung resiko. Jadi, kalau menurut saya itu karena faktor ketidakbiasaan. Karena sampean sebelumnya dimajikan baik. Iya. Sebelumnya tidak dimajikan yang ruwet. Sehingga begitu peralihan. Sampean langsung bandingin. Yo ngedrop sampean. Pasti. Jelas. Jadi, buat teman-teman semuanya, Nah, ternyata kan faktornya adalah dari hal yang enak menuju ke tidak enak. Kalau hal yang tidak enak menuju ke enak itu jelas. Tapi kalau hal yang enggak enak menuju ke enak yang terjadi seperti ini. Jadi, sekali lagi. Maka dari itu, semuanya kembali ke diri pribadi masing-masing. Kalau kita menganggap semuanya ya enak, 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 enak. Ya, ini pekerjaan dan itu konsekuensi. Ya, kita harus jalani. Sekali lagi ya. Mungkin teman-teman bisa ngomong. Kok enak teman, enak, enak, enak ngomong. Sehingga aku ini kayak gimana. Lah, terus aku harus kayak gimana? Apakah aku harus mengganti? Aku yang jadi sampean-sampean yang jadi aku. Kan enggak bisa begitu juga tuh. Nah, mbaknya masih ngelatih ini. Mbak Isuki, enggak apa-apa. Sambil saya ngomong juga sama teman-teman. Inilah faktor yang terjadi ya. Jadi, sebenarnya semuanya itu faktornya ada di pesikis dan mental. Jadi, untuk siap menghadapi sesuatu yang memang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang membuat kita jadi rasanya kayak gimana gitu. Ya, beginilah Hongkong. Gambaran ini saya sampaikan tidak hanya kepada yang ada di Hongkong. Tapi konten ini juga saya sampaikan kepada teman-teman yang mau berangkat gitu. Yang ada di Indonesia. Saya sebenarnya tidak minta tolong kepada teman-teman yang nonton konten ini. Untuk apabila ada saudara, tetangga, atau siapapun, rekan yang ada di Indonesia. Usahakanlah untuk nonton, jadi punya gambaran. Karena kalau suruh cerita, itu kan cerita kita bisa dengar cuma satu orang, dua orang. Tapi kalau nonton konten yang sudah kami sajikan ini, itu kan dari berbagai macam teman-teman yang telpon. Jadi dari situ bisa menimbang-nimbang. Dari situ bisa mempersiapkan hatinya, sudah mempersiapkan mentalnya, sudah mempersiapkan psikisnya. Tetapi kalau asumsi teman-teman dan pendapat teman-teman, Yaitu saya kembalikan ke diri pribadi masing-masing. Sekali lagi karena saya bikin konten. Nah, kalau menurut, tidak usah panjang lebar lah intinya. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Kalau menurut kalian ini tidak ada nilai atau gunanya, boleh komplain di kolom komen. Tidak ada permasalahan. Jadi buat saya sih seperti itu. Tidak perlu jadi pusing. Tidak perlu jadi moment dah sih. Di-print. Di-print lagi. Foto-mark dari mu. Foto-mark aku bisa ngomong. Iso. Oke, mbaknya ini tidak tahu. Masih. Halo? Halo? Udah? Mas, maaf mas. Iya, tadi neneknya bangun. Oh, iya tidak apa-apa. Duh, mau. Nanti saya, saya tadi dengar kok. Makasih ya mas. Nanti saya itu lagi ya. Makasih banget udah dikasih solusi. Pokoknya semangat ya mbak. Makasih. Iya, besok. Bye-bye. Maaf ya mas. Aman, yuk. Oke, ya begitulah. Fenomeni. Eh, fenomeni. Fenomena. Ngomongnya sampai belibet-libet. Belum minum kopi. Muntasak gelas. Oh, cokole. Bukan kopi. Jadi, buat teman-teman semuanya yang lagi masa transisi ke majikan baru dari enak menjadi gak enak. Pasti akan seperti itu. Tapi kalau gak enak menjadi enak, mesti lega. Ya. It's gak apa-apa. Apapun itu beritanya, apapun itu ceritanya. Keep spirit. Tetap semangat. Dan ingat. Di belakang kalian ada orang-orang yang menunggu. Hasil dari keringat. Teman-teman. Kalau galau dan bingung. Serta bimbang. Nah, klik aja ya. Klik aja. Channel Sandro Jabrik. Saya gak promosi ya. Tapi. Iya, yuk. Kalau ada sesuatu yang menarik dan bisa diambil pelajaran, silahkan aja. Keep stay tuned to my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax